Pembersah Gubernur DKI Jakarta Basuki Caya Purnama atau Ahok sudah mempersiapkan sapi-sapi untuk diproses menjadi daging bersubsidi. Ini dilakukan untuk memenuhi permintaan masyarakat yang meningkat jelang lebaran. Kita ikuti liputan reporter Wilson Purba dan juru kamera Ridwan Bima. Ini merupakan sapi-sapi lokal asal Nusa Tenggara Timur dan juga ada sapi impor asal Australia yang dipersiapkan Pemprov DKI Jakarta untuk dijadikan daging bersubsidi. Nah nantinya daging bersubsidi ini akan didistribusikan ke masyarakat Jakarta khususnya bagi masyarakat yang tinggal di rumah susun milik pemerintah seperti Rusun Marunda, Rusun Pulau Gebang dan juga Rusun Muara Angke dan juga bagi Jakarta yang memiliki kartu Jakarta Pintar. Dan harganya pun ini cukup murah daging-daging ini jika di pasar harganya cukup mahal yaitu sekitaran 120 ribu rupiah. Nah daging bersubsidi ini nantinya hanya jual pemerintah dengan harga 39 ribu rupiah saja. Nah ini harga daging ini bisa semurah ini karena memang Pemprov DKI Jakarta sudah menyiapkan dana 7,4 miliar untuk membeli 120 ton daging sapi dan juga 50 ton daging ayam. Nah tapi nanti masyarakat yang ingin membeli daging ini akan di jatah oleh pemerintah karena masyarakat atau warga Jakarta hanya bisa mendapatkan 1 kilogram daging saja per 1 anak per bulannya. Sehingga diharapkan dengan sistem seperti ini masyarakat Jakarta bisa secara merata menikmati daging sapi yang telah didistribusikan oleh pemerintah ini. Dari Jakarta, Wilson Purba, Ritwan Bima, Metro TV.